Kejar 4000 jam tayang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Tidak lupa saya ucapkan Minalahidin dan Fahidin Mohon maaf lahir dan batin Bagaimana kabar anda semuanya Mudah-mudahan anda sehat dan saya juga sehat Untuk video kali ini Saya akan membahas tentang 4000 jam tayang Bagaimana cara saya Menempuh 4000 jam tayang Tentu saja video ini Saya buat sesuai dengan Pengalaman saya Bagaimana cara saya untuk mendapatkan 4000 jam tayang Sebenarnya kalau ini Dibilang gampang juga gampang Dibilang susah juga susah Jadi gampang-gampang susah seperti itu Namun kalau menurut saya Kuncinya untuk Mengejar 4000 jam tayang itu cuma satu Yaitu sering upload video Jadi semakin banyak video Yang kita upload itu semakin banyak Pula penayangan Jadi jam tayangnya pun secara otomatis Semakin banyak seperti itu Namun tentunya ada trik-trik tersendiri Menurut pengalaman saya Kalau kita upload video yang banyak Itu kan secara otomatis Video kita kan sudah banyak ya Itu nanti ada video kita yang Rame ditonton itu pasti ada Nggak mungkin nggak ada Kalau sudah banyak videonya itu Pasti ada salah satu video kita Yang rame ditonton Nah ini kalau untuk pengalaman saya Kebetulan video saya Yang rame ditonton itu Channel ini kan bergerak di bidang Kreatif Tutorial dan vlog ya Jadi kalau saya tidak ber tutorial-tutorial Di bidang kreatif Itu biasanya saya Belajar nge-vlog seperti itu Kebetulan channel ini itu Yang rame ditonton videonya itu Dari bidang bangunan Jadi waktu itu saya membuat sebuah video Cara awal memasang keramik lantai Nah itu judulnya Waktu itu video saya ini Ditonton sebanyak Kalau tidak salah ingat itu Sekitar Rp20.000 Sayangnya Video yang saya upload ini Durasinya Sangat pendek Hanya berdurasi Di bawah 3 menit Nah kemudian Setelah saya upload video itu Kan saya upload Di bidang Paralon atau PVC ya Yang seperti Biasanya saya upload itu kan Banyak ya Membuat seperti membuatan rak dinding Pembuatan lampu yas Dan lain sebagainya itu Nanti Anda bisa cek saja videonya Jika suka di bidang itu Silahkan Anda tonton Kemudian saya upload kembali Di bidang bangunan Waktu itu saya mengupload video itu Cara awal memasang keramik lantai Untuk ruangan yang tidak siku Nah kita perhatikan ya Di judulnya itu Hampir sama Kalau yang pertama tadi kan Cara awal memasang keramik lantai Saja seperti itu Kemudian yang ini Cara awal memasang keramik lantai Untuk ruangan yang tidak siku Nah kebetulan video ini Rame ditonton kembali Waktu itu video ini Bisa mencapai 1500 jam Untuk satu video saja Itu mencapai 1500 jam Kemudian saya upload lagi Upload lagi Dengan jujur yang berbeda Itu sepi penayangannya Nah kemudian Saya upload kembali Karena di video yang sebelumnya Itu kan banyak pertanyaan ya Kenapa tidak dari as pintu Saya memasang keramik lantai Seperti itu Bermacam-macam kan pertanyaan Akhirnya saya jawab melalui video Saya membuat video Nah kebetulan Video yang saya buat ini Saya memasangnya Di rumah saya sendiri Jadi lantai keramik itu Harusnya kan lulus ketemu ya Seperti ini ya Itu saya buat Melenceng seperti ini Itu saya gunakan Untuk thumbnail Namun sebenarnya Tidak ada yang salah Dalam video ini Cuma kesalahannya Ada di lantai ini Itu tujuan saya Akan cuma menghemat ya Kalau hanya untuk menghemat bahan saja Oke Namun bukan ini yang saya bahas Saya akan membahas 4000 jam tayang ya Nah Jadi nant yang seperti ini tadi Yang tidak lurus Yang nge-slack seperti ini Itu saya gunakan Untuk thumbnail Jadi thumbnailnya itu Kenapa tidak dari as pintu Ini jawabannya Thumbnailnya seperti itu Jadi video saya tadi Saya beri judul Cara Awal memasang Cara memasang keramik lantai Menjawab pertanyaan Dari subscriber Nah Kalau kita perhatikan kembali Judul yang saya buat ini kan Masih mirip ya Hampir sama ya Kalau tadi kan Cara awal memasang keramik lantai Kemudian Cara awal memasang keramik lantai Untuk ruangan yang tidak siku Kemudian yang ini Cara memasang keramik lantai Menjawab pertanyaan Dari subscriber Nah Jadi menurut saya ya Selain video ini Diminati oleh penonton saya Dari judul yang Mirip-mirip seperti itu Itu kan Kemungkinan itu Muncul di pencarian Jadi penayangannya Bagus Nah Video saya yang ini Mampu menembus Waktu itu 2500 jam Jadi Video yang Di tutorial keramik yang kedua Itu 1500 jam Kemudian video yang Saya yang ini Mencapai 2000 jam Secara otomatis Saya sudah mendapatkan 3500 jam Yang 500 jam lagi dari mana Yang 500 jam lagi kan Dari video-video kita yang lain Yang ditonton ulang Sedikit-sedikit itu Itulah Akhirnya channel saya Bisa Mencapai 4000 jam tayang Soalnya Persyaratan Monetisasi Dari youtube itu kan Untuk Agar kita bisa Bergabung ya Menjadi Bergabung Menjadi Program partner Youtube itu Bisa bergabung Itu kan Sarannya Minimal itu kan 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang Jadi Itulah cara saya Saya mencari Video saya yang Lumayan viral Kemudian Saya Membuat judul Yang hampir sama Dengan tutorial-tutorial Di bidang yang sama Seperti itu Saya pun tahu ya Sebenarnya Kalau channel yang bagus Itu harus Channel yang Satu jalur ya Misalnya kita Bergerak di bidang Bangunan itu Bangunan semua Kalau kita bergerak Di bidang mancing Itu mancing Semua Seperti itu Saya pun tahu Namun Saya kan Bagaimana ya Intinya itu Saya membuat video itu Agar supaya Pengetahuan Sedikit pengetahuan Yang saya tahu Itu bisa bermanfaat Untuk orang lain Jadi saya Tidak mengaput Hanya Satu jalur saja Itu kalau saya Jadi tujuan saya Juga Agar subscriber saya Itu tidak Bosan ya Menonton yang Itu-itu saja Makanya channel ini Saya isi campur-campur Ada Kreatif Ada bangunan Ada vlog Dan tutorial-tutorial Seputaran youtuber Pengguna seperti ini Itu kalau Untuk channel saya Jadi kalau Saran saya ya Menurut saya Pengalaman saya itu Intinya itu Kita harus Rajin upload video Setelah kita Rajin upload video Tentunya Kalau video banyak Itu jam tayangnya Juga cepat terkeserkan Seperti itu Sebenarnya Untuk jam tayang ini Tidak harus Beberapa video Kalau menurut saya Pribadi Soalnya di minggu kemarin itu Video saya itu Ada yang Kebetulan Meledak Yang saya Membuat handle Dari Paralon itu kan Yang sudah saya Review kemarin Kan itu ada Komentar yang Kayaknya Gak enak ya Katanya sekali Tarik portal lah Segala macam Jadi saya buatkan video Yang kemarin itu Itu kan saya Buktikan Saya tarik-tarik Itu Tidak portal Karena sudah lama Saya pasang Handle itu pun Bagus Dan di video itu pun Saya sudah jelaskan ya Trick-trik Untuk pengalaman Agar kuat itu Bagaimana Nanti Anda silahkan Cek saja videonya Di deskripsi video ini Video itu Sudah saya upload Sekitar 8 bulan Yang lalu Namun Video itu Sepi penonton Waktu itu Video saya Dikomentari oleh Seorang teman Dari Kota Pati juga Tepatnya Di Gak Bus Itu Kalau tidak salah Itu namanya Mas Noting Itu yang berkomentar Itu saya balas Kemudian kok Masuk lagi Komentar Di video ini Nah Kemudian itu Saya cek video ini Itu kok Penanyaannya sudah Sampai saat ini ya Video Yang Saya anggap Meledah ya Untuk di channel saya Channel yang masih kecil ini Subscribernya kan baru Tiga ribuan ya Jadi Saya menganggap Channel saya ini kan Masih memang Masih pemula Jadi masih Channel kecil ya Video itu Ditonton Sebanyak Dua ratus Dua puluh satu ribu Kali ditonton Dengan jam tayang Tujuh ribu Sratus empat puluh tiga Itu video saya yang Pemasangan Handle pintu Pembuatan handle pintu Itu ya Itu Menurut saya Lumayan viral Untuk di channel saya Jadi Sebenarnya Untuk kejar jam tayang itu Kalau kita memiliki Video yang viral Satu video saja sudah cukup Karena ya itu tadi ya Video saya yang lambat penayangannya Yang semula ditonton Hanya beberapa Orang saja Kemudian tiba-tiba Menjadi ribuan Dan jam tayangnya Dalam waktu Satu minggu itu Sudah mencapai Tujuh ribu jam tayang Jadi mungkin itu Saja ya Saudaraku semuanya Mungkin itu saja Yang bisa Saya bagikan kepada Anda Mudah-mudahan Bermanfaat Dan youtuber pemula Tentunya Tetap semangat ya Jangan patah semangat Karena Youtube itu ya Seperti apa ya Kalau menurut saya ya Kalau saya sih Sekedar hobi saja ya Saya senang Dengan Pembuatan-pembuatan Apa gitu Kemudian saya Rekam di sebuah video Kemudian saya Upload di youtube Oke Terima kasih Anda Sudah menonton Jangan lupa Anda like video ini Jangan lupa Anda Subscribe juga channel ini Aktifkan notifikasi Loncengnya Supaya Anda Tidak ketinggalan Video terbaru dari saya Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video berikutnya Thank you